Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Lio Hari ini kita bakalan mainin game Summoner Sword Chronicle Jadi ini episode ketiga atau keempat ya Keempat saya mainin game ini Saya udah main beberapa hari ya Jadi di game ini saya udah lumayan lancar ya Enaknya main game ini karena apa? Dia bisa di auto Semua misi-misinya bisa di auto semua ya teman-teman Jadi cepat untuk nyelesainnya Jadi kali ini mungkin saya gak bakal Bakalan nunjukin gameplay-gameplay apapun Karena mungkin teman-teman yang udah sering main Bakalan tau lah Kalau teman-teman mau tau gameplaynya gimana Teman-teman tinggal download aja Tapi kalau untuk saya Saya bilang game ini oke Karena apa? Tidak mempersulit anda-anda semua untuk memainkannya Tinggal di auto-auto Misi-misinya Teman-teman ngumpulin reward-rewardnya Teman-teman bakalan gaca-gaca Jadi seperti sekarang Saya bakalan gaca Saya sayang kalau gaca Enggak saya bikin konten Itulah Enggak mau rugi Ya saya enggak mau rugi sama sekali Jadi ini saya ada beberapa batu ya Bukan batu disini Disini scroll ya dipanggilnya ya Jadi saya berharap banget Saya bisa dapetin Light Atau dark legendary ya Yang super-super rare kali Mungkin mudah-mudahan diberikan ya Tapi kita enggak tahu Saya enggak Bakalan gaca dulu Sementara untuk Summonersnya ya Saya bakalan gaca monsternya dulu Jadi ini ada 42 Ini yang murah dunia Ini apa namanya Unknown scroll ya Unknown summon Jadi mystical summon Atau mystical scroll Kita bakalan gaca Jadi yang pertama-tama Kita bakalan gaca Yang water aja dulu ya Ini ada 6 biji Kita lihat Ini pasti enggak dapetin Light atau dark ya Dark Dark Saya bilang dark Itu kayak baby Dark Light atau dark Light Light and dark Kita lihat ini yang water Oke elemental Atau kita lihat animasinya dulu ya Oke Dapat bintang 4 Lumayan Lumayan Oke elemental High elemental High elemental disini Cantik ya teman-teman ya Walaupun rambutnya masih Millennium ya Millennial tahun 2000 ya Awal-awal Awal-awal pergantian Millennium Tahun 90-an sampai tahun 2000 Kan rata-rata Wanita kan rambutnya Modelnya seperti itu Semua Jigrak-jigrak semua Bahkan laki-laki juga Jigrak-jigrak ya teman-teman ya Oke Dapet dong Natural Oke Bintang 4 Lumayan Kita udah buka 3 Kita dapetin 2 Bintang 4 Lumayan Oke Musical Witch Mythical Witch Mythic Witch Jadi ungu Jadi ungu Agak gelap nih Tampilan tempat saya Saya terangin ya Oke Golem Golem water Semua water disini ya Teman-teman Ungu Langitnya ungu Enggak Jadi ungu Langitnya Kalau langit ungu Digi Kita bakalan seneng Tapi kalau di dunia nyata Jangan berharap teman-teman Bisa seneng Kalau langit kita Berubah menjadi ungu Kemimpi buruk Mimpi buluk Lihat langit Warna biru Kayak disini aja Udah ketakutan Segelap ini kan Ungu Ih ungu Light or dark Light and dark Kok dia sih Tapi dia kok Nyepam ya Magic night ini ya Ya Dia bakalan bisa Dapetin gratis loh Teman-teman Di Hari ketujuh ya Tapi chance untuk Dapetin legendary Disini Gak seberat Di summon us war Yang pertama ya Kita lihat dulu ya Chancenya ini gimana Cara liatnya Saya lupa disini ya Magic night ini kok Nyampai Ini kan 0,002 Ini kan 0,13 Kita lihat magic night Magic night Bintang 5 yang Kayaknya diobral Begitu Sama Chancenya Chancenya sama kok Ya Dengan yang Kok susah Kok 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 begitu sih Oke lah Kasih kek Yang Si merah kek Kuning Langit jadi biru Jadi biru Langit Aduh nih Bahkan jelek banget loh Bahkan bintang 4 Tunggak dikasih Ini ada satu yang baru ya Warbeer ya Warbeer namanya Jadi ungu dong Jadi Jadi ungu dong Gak Gak jadi ungu Oke ada dua ya Bintang 4 ya Disana ya Kita panggil aja Epic ya Dua biji Natural 4 star Natural 4 star Dua biji Kita punya satu legendary Lagi ya Oke Saya sekalian Teman-teman Mungkin di rekaman Gak nampak Gak kelihatan Saya sekalian Sambilin Main Summoner Suara yang pertama Saya lagi Repeat Battle 10 kali ya Untuk Capai target ya Supaya cepat Dapatin Altair Habis Oh Ungu lagi Dong Ungu lagi Dong Ungu lagi Ungu lagi Salamander Salamander Dua kali Like or Drug I got you again Bagus gak dia ya Ya Jack Olander Jack Olander Jack Olander Mudah-mudahan Kenapa Kenapa yang gak keren sih Kita udah terdoktin Dari game Summoner Suar pertama Jadi Melihat dia Kayak melihat Bintang 4 Sama kayak Tadi Magic Knight Kenapa gak disesuaikan aja Dengan Summoner Suar pertama Karena apa Karena Kita tertarik Main Summoner Chronicle Ini Karena kita Dari Pemain Pemain Summoner Suar Sky Arena Terus Kita disuruh Kemari Dan sekarang Yang dulunya Bintang 4 Jadi bintang 5 Walaupun Mungkin Atau pasti Lebih bagus Daripada Bintang 4 Yang biasa Tapi Di otak kita Selama 8 tahun 9 tahun Kita main Summoner Suar pertama Ini bintang 4 Ungu lagi Ungu Ungu Enggak Enggak Ungu Ora Ungu Ora Orang Ungu Warbeer Dream Reaper Pixie Oke Martial Cat Dia Firey Tapi kalau disini Namanya ini Lebih Gampang Disebut Daripada Game yang Satu lagi Saya mainin Harpy Udah umum Bahasa Inggrisnya Pun umum Game satu lagi Red Shadow Legend Nama-nama Hero-hironya Itu aneh-aneh Atau memang Bahasa Inggris saya Yang kurang Kurang Cakep Oke Gak ada lagi Tinggal Ada satu Legendary Summon Kita lihat Kita bisa dapetin Apa lagi Apakah ada reward-reward Yang bisa kita dapetin Disini Gak ada Disuruh belanja Malah Kita mau cari Yang gratis Mau cari yang gratis Kita lihat dulu Ada gak Gratis-gratisan Kalau ada yang gratis Kita bakalan Ambil Kita bakalan Ini banyak 5 doang Gak apa-apa Daripada gak ada Ini Scroll satu lagi Scroll satu lagi Bakalan scroll Legendary Atau Natural 5 star Oke Masih belum Saya belum Diberikan Kesempatan Untuk bahagia Ini adalah Legendary Natural 5 star Belum Legendary Natural 5 star Yang menurut saya KW-KW-an Oke Tiga biji lagi Kita Gaskin aja ya Teman-teman Oke Ini legendary scroll Nanti aja Saya pengennya sih Ngambil dua biji Teman-teman No Nanti aja Sambil saya lihat Sammenesuar Pertama saya Saya Satu biji Natural 5 star Light and dark Light and dark Light and dark Drag Hill home Sebiji lagi Ungu Ungu Tidak jadi ungu Oke Langitnya tidak jadi ungu Kita lihat Ada lagi Nggak Ada lagi Nggak Yang bisa kita Achieve Kita ambil Hadiannya Yang bisa kita Ambil nih Ambil 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 Nggak ada Ambil Ambil Apapun itu Nggak ada ya Teman-teman Ini bakalin Dapetin apa aja Oh ini dapet Lima loh disini Teman-teman Lima loh Ini apa nih Kita Naikkan saja Collect Terus ini kok Belum bisa Dicolect Sayang Nggak Aduh Not enough Badges Challenge arena Tunggu ya Kita challenge arena Atau kita buka dulu ya Satu legend Desk Supaya teman-teman Nggak bosan Supaya teman-teman Nggak penasaran Apa isinya Sambil kita challenge arena Karena Saya Saya bisa Nggak ada Satu digit lagi ya Kalau capai disini Atau Nggak Nanti Untuk konten selanjutnya Di bintang Lima dong Tolong dong Ungu ya Ungu langitnya Beru Tidak Grifon 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 Oh Grifon Dapatnya Grifon Harusnya saya bersyukur ya Saya dapetin Dua Monster Dua monster Five star Natural five star Harusnya saya bersyukur ya Tapi kenapa saya Nggak terlalu bersyukur ya Oke lah Nggak apa-apa teman-teman Thank you yang udah nonton Sampai akhir Mungkin Sampai disitu aja Konten saya kali ini Nanti yang satu biji lagi ini Saya mungkin bakalan Bikinin konten yang lainnya Karena sebentar lagi ya Tujuh biji lagi Dan nggak susah Ngumpulin scroll Di game ini ya Teman-teman Kalau untuk gameplaynya ini Menurut saya Gameplaynya lumayan seru Dan kita nggak Dibikin sulit Nggak dibikin susah Kita bisa auto Bahkan di dungeonnya Juga bisa kita bikin auto Jadi ini memudahkan banget Saya terlalu Nggak suka sih Bukan benci sih Nggak terlalu suka Game dengan yang terlalu Bertele-tele Mengharuskan kita Menyelesaikan misi-misi Yang sebenarnya Nggak penting Ngirim surat Masain ini Masain itu Padahal tujuan dari Game-nya itu adalah Mencari kembarannya Tapi kita disuruh Nganterin surat Mencengikan Oke lah Thank you teman-teman Udah nonton sampai akhir Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya